Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat di KPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari T270, 2023. Sebelum kita mulai karya dan pengabdian kita hari ini, marah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Masmur Fasal 55 ayat yang ke-23. Masmur 55 ayat 23. Demikian tertulis. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Throw your burden upon the Lord. And He will sustain you. He will never allow the godly to be abandoned. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amen. Renungan kita hari ini bertemakan, Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Masmur yang baru saja kita baca ini menggembarkan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh Daud. Karena pengkhianatan dari musuh-musuhnya. Dalam masmur ini Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa jika seseorang menyerahkan kekhawatiran dan beban kepada Tuhan, Maka Tuhan akan memelihara mereka. Jadi kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita, beban kita, pergumulan kita kepada Tuhan, Maka Tuhan akan memelihara kita. Itu keyakinan Daud. Daud percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar atau yang setia kepada Tuhan goyah dan jatuh. Sebaliknya, Daud meyakini jika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, Maka kita adalah orang yang kuat menghadapi pergumulan itu. Nah ayat ini mencerminkan perasaan penghiburan dan iman di dalam Tuhan. Daud mengajak orang-orang untuk mempercayai Tuhan. Tuhan adalah penting karena ketika kita mempercayai Tuhan, Mengantarkan Tuhan, maka Ia akan memberi perlindungan. Ia akan menjaga kita. Bahkan melindungi kita dari segala kesulitan dan perjuangan hidup. Nah pesan ini yang tidak menekankan pentingnya doa Dari kepercayaan, pengharapan kepada Tuhan dalam mengatasi permasalahan dan pergumulan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kita selanjutnya sekarang ialah Apa yang perlu kita renungkan dari Natshari ini. Natshari ini memberikan beberapa perenungan bagi kita. Yang pertama, pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Saya ulangi, pertama pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Pesan utama dari ayat ini adalah Pentingnya memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam Tuhan. Pentingnya dalam hal ini, Daud menekankan bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Dan memercayakan segala kekhawatiran beban kita kepada Tuhan. Jika kita menyerahkan beban kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu artinya kita sedang mempercayai Tuhan untuk mengangkat beban kita. Itu yang pertama, pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Jangan pun gak terus. Jangan bawa terus, capek. Membawa para seorang itu kekhawatiran itu capek. Tetapi serahkanlah. Artinya ayat ini mengajak kita untuk melepaskan, membuang kekhawatiranmu. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan, Draw your burden upon the Lord. Jadi buanglah bebanmu kepada Tuhan. Itu yang kedua. Jadi ketika penulis yaitu Raja Daud membuang bebannya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi kita kelingkaan. Terlalu sering kita cenderung merasa cemas, takut, atau terbebani oleh masalah dan perjuangan hidup kita. Sehingga pernyataan ini hendak mengingatkan kita bahwa kita dapat melepaskan atau membuang beban yang ada pada kita sekarang kepada Tuhan. Melalui apa? Tentu melalui doa-doa kita. Tentu melalui apa? Melalui pengharapan kita. Dan melalui percaya. Dia akan mengangkat beban kita. Maka Yesus juga berkata dalam Matius. Jadi orang yang berbeban berat itu lemparkan, serahkan beban itu kepada Tuhan. Maka kita akan lega. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Orang yang menyerahkan bebannya, melemparkan bebannya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan adalah perlindung. Perlindung yang setia bagi orang yang percaya kepadanya. Meskipun kita menghadapi kesulitan, Dia akan menjaga, melindungi kita dalam perjalanan hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir ya. Orang benar akan mendapatkan kekuatan. Selangi, orang benar akan mendapatkan kekuatan. Pernyataan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar bergoyah. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar goyah. Menekankan bahwa orang yang hidup dengan benar dan taat kepadanya akan diberikan kekuatan dan diberikan dukungan dalam menghadapi tantangan. Jadi kalau ada pergumulan hidup, pergumulan hidup, Tuhan memberi kekuatan dan dorongan supaya kita menang keluar dari pergumulan itu, menjadi pemenang. Sehingga kita tidak akan takut lagi kalau ada pergumulan persoalan masalah. Karena apa? Karena ada kekuatan yang kita terima dari Tuhan menghadapi, melewati pergumulan ini. Ini adalah pengingat bahwa setia kepada Tuhan membawa kekuatan spiritual. Inilah beberapa penting yang menjadi renungan pada kita. Apa yang menjadi renungan pada kita melalui Natsar ini yang pertama tadi? Pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan, maka dia akan memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan supaya engkau tidak membawa beban itu dengan bersusah payah. Tapi ketika kita melemparkan beban itu, maka kita akan merasa lega, merasa ringan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Setelah kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga, melindungi engkau dan kita. Yang keempat, orang benar akan mendapatkan kekuatan. Sehingga ketika kita membuang persoalan kita, perlindungan kepada Tuhan, Maka Tuhan memberi kekuatan, dukungan kepada kita setiap hari. Karena itu, melalui renungan ini, mengingatkan kita untuk berserah kepadanya. Dan mencari kekuatan dan perlindungan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji dengan kau Bapak. Karena firmanmu hari ini mengajar kami bahwa penting memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kami diajar oleh rumahmu untuk mampu menyerahkan beban kami kepada Tuhan. Supaya kami merasa lega dan kami pasti saat melemparkan, menyerahkan kekuatan kami kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jaminan, perlindungan, penjagaan kepada kami. Dan kami akan mendapatkan kekuatan, dorongan baru untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Terpuji dengan kau Bapak. Firmanmu hari ini memotivasi kami untuk menyerahkan segala kekuatan kami kepada Tuhan. Bukan kami mengerti melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari firmanmu ini. Dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat berkari untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Horas, Horas. Selamat berkari untuk Tuhan.